Intro Akhirnya ya kita lepas dari pandemi dan untuk seorang Raisa ya Akhirnya juga Raisa bisa menggelar konser impiannya di GBK Wah luar biasa ya karena kemarin itu kan sempat gagal gara-gara pandemi ya kan Nah selain itu juga Bright Faci Rawit mengguncang ya kan Indonesia dengan penampilannya Mau tau seperti apa ini dia? Ada sih momen-momen harunya tuh ada aja gitu loh kayak Soalnya aku ngeliat juga kan maksudnya bukan sekedar aku gitu Aku ngeliat betapa tim-tim tuh juga kerja kerasnya kayak apa Dan mulai nyari sponsor terus habis gitu bolak-balik konsep Terus waktu itu yang depending harus balikin tiket kayak gitu-gitu kan semuanya tuh Apa ya berat gitu loh untuk dijalani sama mereka gitu Jadi kayak aku mengemban itu semua untuk ngasih show yang bagus dan untuk ngasih comfort ke mereka juga Bahwa oke semua kerja keras kita tuh bakalan terbayar loh gitu Gue akan ngasih show yang bagus penonton akan happy kayak gitu-gitu tuh Kadang-kadang bikin aku terharu juga gitu loh dengan betapa mereka tuh percaya sama aku gitu Jadi aku sih sebenernya cuma namanya doang cuma ujung tombaknya doang Tapi sebenernya di belakang aku kan orangnya banyak banget gitu yang udah selama ini kerja keras banget gitu Jadi aku nangisnya tuh lebih ke itu sih kayak aku terharu dengan aduh mereka tuh segitu percayanya sama aku Kayak tadi di sini Kalau misalkan artis internasional bangun di sini segala macem Ya itu sih salah satunya buat aku ya aku memang bener-bener fokus dan Ya semua acara-acara offer stop dulu ya karena aku gak ada waktu untuk persiapan juga Nanti aku akan pusing aransemen karena kita kan semua bikin yang baru Terus banyak yang harus diingat banyak koreografi dan apa namanya vokal-vokal lain yang baru gitu Jadi aku lebih baik fokus di sini aja gitu kayak Ya udah nanti abis konser baru kita offer lagi gitu dan bikin orang kangen juga Tapi alhamdulillahnya sih tim di belakang aku kan ya emang udah sering banget ngerjain international show di Indonesia gitu Kayak kemarin siapa ya ya semua lah pokoknya semua mereka yang ngerjain gitu Jadi apapun yang aku lupa pasti mereka yang yang inget gitu Jadi apapun yang aku kekurangan pasti mereka yang nambalin gitu Jadi ya alhamdulillahnya sih itu dan yang nomor satu sih aku belajar banyak banget sih Soal seni pertunjukan gitu ya kayak Karena sebelumnya mungkin kalo di show-show aku biasa aku yang ngandelin diri sendiri aja Ngandelin badan, ngandelin suara, interaksi sama penonton dan lain-lain Tapi kalo di skala ini aku bener-bener udah gak bisa ngandelin diri sendiri Karena ini semua udah tergantung pada sistem Tergantung pada kameramen live-nya nanti Terus abis gitu visualnya kayak gimana Terus juga ada jebakan-jebakan di panggungnya gimana yang memudahkan aku untuk pindah kesini kemana gitu loh Pokoknya disini tuh bener-bener kerasa Apa ya magicnya Pertunjukan tuh nanti di show aku yang itu Dan aku baru sekali ngerasain Tadi seperti ya dia kan lihat saya di Indonesia itu ada level cintai sama Brian tinggi sekali Dan gak mau jalanin sama hutan atau apapun Jadi kan sangat senang Mungkin kalian sudah lihat tren dari Thai artis sama Thai series Tambah hari tambah ada fremas di Indonesia Dan Thailand sama Indonesia juga sangat dekat sekali Dan ada tulis dari sini ke Thailand atau dari Thailand ke Indonesia Jadi Kuntan ada idea bahwa Seperti bapak sudah tanya pemegang Udah longka ya dan udah mulai ada aktivitas Kuntan melihat konsumen di Indonesia udah lama sekali tidak ada entertainment atau ada aktivitas untuk mereka bisa senang bersama Jadi Kuntan harus bawa semua fans ke Thailand mungkin belum yakin bisa Jadi dia bawa artis ke sini untuk kasih kesengkasan yang senang juga Jadi Kuntan melihat fansnya Sebenernya walaupun fans yang bisa ketemu price secara dekat Tapi masih tetap mau kasih semangat untuk artis yang dia suka itu berbiasa sekali Jadi dia akan usaha untuk bawa artis asli Thailand Come here dan akan promote Seru banget sih Dan apa ya emas tertib juga Terus kayak brandnya tuh Dia bilang katanya Indonesia tuh kayak rumah Jadi dia pasti baik-baiknya Jadi fansnya brand tuh banyak banget dan semuanya excited banget di sini Menurutnya Venue nya nanti bisa lebih besar lagi Karena tadi aku lihat di belakang banyak yang bisa ke depan gitu kan Jadi semoga semuanya bisa ngelihat brand dari dekat juga Luar biasa banget dia antusiasi ya Emang fans-fans di Indonesia fansnya brides itu luar biasa banget Semuanya kumpul di sini Bener-bener akrab banget dan semuanya kumpul untuk ngelihat brides Sekali lagi saya happy banget Saya bangga banget bisa ada di acara ini Ditunggu Nah itu dia ditunggu untuk konsernya Raisa ya Semoga sukses dan semoga lancar Dan Bright Faci Rawit Masih banyak yang menunggu anda di Indonesia Ya ditunggu kembali kehadirannya di Indonesia Oke kalau gitu langsung kita cek lagi ya Ada cerita apa sih dari selebriti Indonesia di minggu ini Yang penasaran? Tunggu bentar ya Kami akan kembali untuk anda setelah yang berikut ini Sampai jumpa